Tim Macan Putih Satreskrim dan Unit Sat Intel Kampo Resbang Kabarat menangkap dua tersangka pencurian sepeda motor, berikut tiga tersangka penadah motor curian. Ada pun dua tersangka pencurian sepeda motor yang diringkus berinisial SM 29 tahun dan AN 24 tahun, keduanya merupakan warga Lampung. Sementara itu, tiga tersangka penadah yang ditangkap masing-masing berinisial AB 19 tahun, RN 37 tahun, dan RO 27 tahun. Ketiganya bersama SM dan AN diamankan di Mapolres Bangka Barat. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Barat AKP Ekiwidi Prawira mengatakan, tersangka SM dan AN melakukan pencurian sepeda motor di Sinar Menumpeng dan Desa Belolaut saat perhelatan Belfest atau Belofestival. Modus pelaku yakni mencongkel dan langsung melarikan kendaraan. Motor curian tersebut kemudian dijual pelaku seharga 3 juta rupiah. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi mengamankan barang bukti berupal 5 sepeda motor dengan rincian 3 motor hasil curian dan 2 motor yang digunakan tersangka saat melakukan aksinya.